Intro Apa perbedaan dukun dan guru spiritual? Kalau dukun itu adalah sosok atau seseorang Yang dipercaya mempunyai kemampuan spiritual atau mistis Dan biasanya dipercaya oleh orang-orang Dia ini sebagai sosok yang bisa memecahkan masalah Atau mengabulkan doa hajat orang-orang yang mempercayai Dan biasanya dukun itu lebih identik dengan ilmu-ilmu hitam Nah dukun ini saat itu biasanya saat ini sudah dijadikan profesi Dan kebanyakan mereka itu saat ini berada di pelosok desa-desa Karena bisa dikatakan dukun ini adalah orang Yang mempunyai daya linue atau kelebihan-kelebihan Yang turun-temurun Kalau tidak mendapatkan ilmu turunan sebagai dukun Maka untuk menjadi seorang dukun itu sangat berat sekali Walaupun ilmu hitam profesi ini sampai saat ini itu masih ada Di pelosok-pelosok desa itu masih ada Dan orang-orang desa kebanyakan mempercayai Kalau dukun itu ya memang hal wajib Kalau kita mempunyai masalah, kita membuat rumah Kita mempunyai hajat apapun Pastinya menggunakan minta pegangan dari dukun-dukun itu Dan dengan kebanyakan ilmu hitam Nah, maaf kalau guru spiritual apa maksudnya? Kalau guru spiritual adalah Seseorang yang memahami akan hal-hal spiritual Dia itu berprofesi sebagai penasihat spiritual Dia itu akan memberikan arahan-arahan orang-orang Yang mempunyai permasalahan hal-hal yang tidak masuk akal Bahkan yang masuk akal Sekalipun Para ahli spiritual ini Guru spiritual ini Akan memberikan Anda sebuah arahan bagaimana baiknya Artinya misalnya saya ini sebagai guru spiritual Ada orang yang mempunyai masalah masaji Jualan saya sepi Masaji jualan saya baru mulai 3 bulan Gimana supaya rame Apakah saya harus ke dukun Atau apakah saya harus ke orang pintar Nah, disitulah letak guru spiritual Membantu Anda Memecahkan masalah Anda Kalau dibilang mana baiknya dukun atau guru spiritual Itu terserah Anda Artinya Anda mempunyai hak Anda punya prinsip masing-masing Kalau ada masalah Anda lari ke dukun Atau Anda lari ke guru spiritual Itu bahan Anda Terima kasih Terima kasih